Halo, selamat datang di Q&A Bicara Bandar, episode yang ke-14, season yang kedua. Kembali lagi bersama Arga dari Kreatif Trader di sini. Dalam podcast kali ini, kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk baik di YouTube kami, di Instagram, dan beberapa media sosial lainnya di mana ada banyak pertanyaan. Ada pertanyaan yang sedang hot tentang rencana IPO Gojek Tokopedia, ada pertanyaan tentang krisis yang sedang terjadi di IHSG, cryptocurrency yang sedang rontok, pasal crypto yang sedang dihancur-hancurnya, dan banyak pertanyaan lain juga ada pertanyaan tentang apa, analisa bandar monologi di cryptocurrency, dan banyak lagi pertanyaan. Seperti biasa, pertanyaan yang kami pilih adalah pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan juga banyak di-like oleh rekan-rekan semua. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, ini masukkan juga untuk CTS, at Creative Trader. Nggak juga menurut saya Gotoh bisa IPO di Indonesia. Buktinya saham big cap kita saja bisa IPO dengan market cap sangat besar. Untuk pembelinya biar asing yang dari luar negeri invest ke Indonesia. Seperti IPO big cap sebelumnya. Oke, ini pertanyaan tentang IPO Gotoh. Saya kurang sependapat tentang ini karena pertama adalah IPO BCA itu sudah terjadi beberapa, lebih dari 10-15 tahun yang lalu. juga BRI, juga mandiri, saham-saham raksasa itu di-IPO kan nggak dengan nilai mereka sekarang. Yang berapa ratus triliun gitu, nggak dengan nilai mereka sekarang IPO-nya. Jadi, mereka bisa di-IPO kan bisa, tapi dulu. Mereka dulu diserap oleh investor asing, banyak investor asing yang punya. Sekarang investor asing yang pengen jualan. Jangan salah, sekarang ini udah berganti eranya. Bukan era jaman dulu lagi, stock market 1.0, sekarang udah era venture capital. Gojek dan Tokopedia itu mayoritas dimiliki oleh investor asing. Memang aplikasi karya ada wangsa, tapi milik investor asing. Jadi, asing yang pengen jualan. Asing sudah punya. Saham Gojek dan Tokopedia sekarang mungkin mau dilepas. Dilepas ke siapa? Bisa kelepas asing yang lain. Venture capital sama bursa saham kan seringkali walaupun banyak pemain besar punya dua-dua, tapi kan itu dua sektor yang berbeda. Belum banyak tuh fund manager, dana kelolaan masukin venture capital. Biasanya itu cuma mainan kongomerat doang venture capital itu. Saya belum pernah denger ada reksadana venture capital, belum ada. Jadi, mereka bisa ngoper saham yang milik asing ke asing lain di bursa luar negeri atau bursa Indonesia. Tapi, pertanyaannya karena ini perusahaan milik asing, melihat kondisi market yang sepi di Indonesia seperti sekarang, yang memang karena krisis bandar, performa di HSG jauh lebih buruk dari bursa pada umumnya, kenapa mereka IPO full di Indonesia? Rencananya kan modual IPO, kita lihat rencananya. Tadi juga saya dengar wawancara CNBC dengan Kevin dan William juga, itu owner CEO Tokopedia dan CEO Gojek juga dikatakan bahwa, mereka mau IPO rencananya tahun ini. Rencananya tahun ini, jadi menurut saya market Indonesia kurang, apa ya, kurang menjanjikan buat mereka jualan di sini sepenuhnya. Saya jual setengah, seperempatnya di Indonesia aja sebenarnya udah oke, udah bagus, menurut saya nggak harus semua karena, menurut saya dalam kodis sekarang kurang menjanjikan. Itu pendapat saya, tapi saya hargai juga pendapat Anda. Cuman itu pandangan saya, jadi bukan biar asing investasi dari luar negeri, investasi di Indonesia, bukan seperti itu. Ini sahamnya milik orang asing, bukan milik orang Indonesia, mayoritas. Kayak gitu. Lanjut, dari Pak Ahmad Agung Setiawat. Sangat serba salah dengan para penegak hukum yang minimnya pemahaman tentang bandarmologi, seperti yang Pak Arga katakan. Kalau hal ini terus terjadi, bagaimana nasib HSG ke depannya? Apakah masih bisa mencetak all time high lagi? Seperti yang kita tahu terakhir, HSG all time high 2018. Lalu untuk kasus asing di Sampagas, memangnya ada perbedaan peraturan antara investor lokal dengan asing. Apakah HSG bisa all time high lagi? Saya sih optimis, berharap, dan berdoa HSG bisa all time high lagi. Kapannya saya nggak tahu, karena memang belum ada aliran dana asing lagi besar yang masuk ke Indonesia. Seperti itu. Cuma aliran dana asing yang masuk ke Indonesia, tentunya biasanya dia pengen masuk kalau investor lokalnya kuat. Investor lokalnya sedang bersemangat. Investor lokalnya nggak, bandar lokalnya nggak sedang krisis, atau institusi-institusi negaranya, rela banyak menggelontorkan uangnya ke bursa saham. Jadi mereka ngeliat ini lahan yang subur. Lahan yang subur, istilahnya kalau kota, kalau misalnya industri hiburan, atau misalnya Disneyland. Disneyland mau nggak masuk ke Indonesia? Apa yang akan dia lihat? Dia lihat rakyatnya. Kira-kira cukup nggak duitnya untuk masuk ke Disneyland? Orang Indonesia cukup nggak? Ada nggak marketnya cukup besar nggak? untuk mereka memikirkan untuk masuk. Masalahnya sekarang, bursa Indonesia, pemain besar di Indonesia, bandarnya sedang krisis, atau big player dan bandarnya sedang krisis. Jadi asing pun ngeliat, ketertarikannya saya di mana? Nanti saya goreng di atas, nggak ada yang mau beli. Terus uang siapa yang mau saya bawa ke luar negeri? Jadi itu masalahnya. Tapi ya tentunya kita nggak berharap, kita berharap ada langkah-langkah strategis, ada orang-orang yang mengerti market, yang bisa mendatangkan perubahan di atas sana. Harapan kita kan tentunya itu, supaya kondisinya bisa berubah. Nggak selamanya seperti ini. Namanya krisis ya, krisis ya sementara lah. Ada waktunya ada orang-orang hebat, ada orang-orang pintar, atau ada orang yang simply mempedulikan juga hal-hal lain seperti pertumbuhan bursa dan lain-lain, bukan kepentingan sendirinya. Dan itu akan, saya percaya itu akan mendatangkan perubahan, kita hanya tinggal menunggu. Saya sih optimis itu terjadi, tapi ya memang kondisinya seperti itu. Sekarang ya kita hanya bisa menunggu. Karena kita nggak bisa buat kebijakan, kita nggak bisa menyelamatkan bandar dari tuntutan hukum dan lain-lain. Atau para big player dari tuntutan hukum, kita kan nggak bisa. Kita banyak berdoa dan menunggu aja. Oke, kalau itu all time high. Lalu kasus asing di saham Pegas ini memang ada perbedaan peraturan antar di kasus lokal dan asing. Ya, kembali lagi, di Indonesia itu nyangkut itu bisa dianggapkan menghilangkan uang negara. Kalau institusi milik negara, BUMN, dan lain-lain, kalau uang milik negara, BUMN, bisa dianggap menghilangkan uang negara. Kayak gitu. Nyangkut itu bisa rugi dan itu yang jadi momok kelanjutan ketakutan tambahan dari para pelaku pasar. Satu-dua hari yang lalu, habis ribu lebaran ini, saya ngomong-ngomong, selamat hari raya ke salah satu teman saya. Dia kerja di salah satu broker yang banyak, dipakai big player, big player, bukan bandar. Big player yang sedang krisis. Terus saya tanya, gimana nih update-nya ada, kasih info tambahan dong. Dia bilang, oh, lagi lesu banget. Lagi takut trading, dan satu takut, yang lain jadi ikut takut. Daripada dituntut, segala macam, mereka milih diem. Itu yang masalah. Itu yang masalah. Cuma asing, apakah asing pernah kena? Ya, nggak mungkin lah. Asing yang ngejatuhin pegas, itu asing. Bukan BPJSTK. BPJSTK kayak jatuhin pegas, ngapain dia jatuhin, dia udah nyangkut kok, dia cuma average down, terus-terusan ngasih duitnya ke asing. Kayak gitu. Ya, ngejatuhin asing. Cuma, ya, nggak bisa juga untuk asing. Kayak gitu. Nggak bisa juga. Itu namanya hukum kebebasan bandar, di samping yang di bandar. Ya, asing negara nggak bisa maksa, asing tolong dong goreng lagi pegas. Nggak bisa. Kayak gitu. Yang bisa disalahkan, yang nyangkutnya. Karena itu bagian dari Indonesia. Karena itu uang negara. Kayak gitu. Garang lebih kayak gitu. Jadi memang, ya, mungkin bagi yang sedang dalam kesulitan ngerasa nggak fair. Cuma ya, bursa saham, saya ada dua sisi. Ada yang beli, ada yang jual. Lanjut. Gue kasih bahan buat lu belajar bandar homologi di kriptospace. Di kriptospace, sebutan bandar itu will. Oke, saya udah tahu. banyak mereka, banyak mereka pump and dump di shitcoin. Oke. Shitcoin, bitcoin, dan lain-lain. Sama lah. Semua pump and dump. Namanya mainan gitu kan. Kalau di saham Indonesia, mungkin sebutannya gorengan. kreatif trader lu bisa mulai pelajari ini gimana analisanya dan tekniknya. Nanti lu jual seminar dengan teman analisa bandar homologi di kriptospace. Lu kasih embel-embel, semua terserah will, alias bandar. Di saham ada namanya broker summary. Asing, osang asing juga. Nah, di kriptospace ada namanya wallet summary. Gue tahu lu pintar. Coba lu ambil opportunity di segmen bisnis baru ini biar seminar lu makin rame. Ada market baru. By the way, porto lu dengan bandar homologi teknik lu udah berapa growth berapa persen. Oke. Biasanya tahu most of the information disini saya udah tahu bandar disebutnya will. Tapi seringkali saya gak suka karena ada juga yang menyamakan bandar sebagai big player. Padahal enggak. Big player bisa nyangkut. Big player itu simply pemain besar. Sementara bandar itu yang ngatur harga saham. Menurut saya will. itu pemain besar di kripto. Enggak harus yang ngatur harga kripto. Yang mutusin ngancurin kapan, ngebangin kapan, nge-tweet kapan. Itu yes, dia will tapi dia bisa bandar juga. Cuma ya, itu debatable lah. Saya juga gak masuk dalam situ. Cuma, kalau ngomong reset, reset lucu ya. Somehow cukup banyak. Ini saya gak tahu ini Hazaf siapa itu. cuma beberapa waktu lalu saya lagi ini, saya lagi makan dengan seorang ini. Nah inilah orang berpengaruh lah dia. Pengusaha berpengaruh lah bukan pemerintah. Pengusaha berpengaruh di Jakarta. Apa ya? Dia udah ini. Ya dia intinya dia dia udah main lama di kripto dan semakin kesini dia ngeliat peluangnya semakin besar. Ini sebelum dihancurin sekarang. Sebelum dihancurin beberapa hari terakhir ini kan dihancurin kripto. Cuma sebelum dihancurin dianggap pengaruhnya cukup besar dan dia dia tahu saya analisa kita ininya analisa benar dan kurang lebih dia ngasih gambaran yang kurang lebih kayak gini. Lu analisa dong ini. Karena untuk kripto bahkan analisanya semakin dikit gitu loh. Gak ada fundamentalnya. Kalau saham kan ada fundamentalnya terlepas dari kepake atau enggak itu debatable tergantung orang dan tergantung kesabaran masing-masing. Cuma at least ada perusahaan buat analisa. Kalau kripto kan kosong. Nothing gitu. Based on nothing digoreng-goreng. Jadi sementara teknikal juga ya kita lihat apa sih analisa teknikal di kripto kayak gitu. Jadi dia nganggap bahwa justru potensi analisa bandar muli di masa depan itu adalah di kripto. Dia bilang justru di situ karena dia ngerasa gue kurang pede nih masuk banyak kalau nasib gue tergantung sama Elon Musk. Gimana gue berani masuk banyak masuk ini kalau nasib gue tergantung Elon Musk. Gue gak tau bandarnya ngapain. Gue gak tau Elon Musk udah jualan atau belum. Gue cuma tau dia ngetweet tiba-tiba hancur. Ngetweet tiba-tiba bagus. Jadi dia bilang ayo dong masuk ke kripto. Lu buat riset aja lah kalau lu ini buat riset aja bahkan dia siap ngemodalian. Bahkan dia bilang dia ngasih tawaran lebih menarik lagi. Lu riset kalau perlu gue yang biayain risetnya katanya gue yang biayain risetnya udah itu jangan kasih siapa-siapa bro kasih buat gue aja risetnya. Kita bisa ini marketnya dunia bro dia semangat banget. Ini marketnya dunia bro kalau kita kuat segala macam bisa main disitu. Saya respect sama orangnya. Saya respect sama orangnya jadi ya saya cuma nganggup-nganggup aja kayak gitu ini segala macam saya bilang yang selalu saya bilang saya lagi sibuk pertama. Lagi sibuk. Kedua ya alasan saya juga adalah yang buat saya dari dulu gak berkecimpung ke kripto adalah dari dulu ya sebelum digorek. saya menganggap kok udah digoreng baru berkecimpung itu udah terlambat. Bukan karena harganya gak bisa naik lagi tapi sudah terlambat menurut saya. Potensi pembelajaran itu akan bagus justru ketika beris atau ketika saya turis. Ketika naik semua yang anda beli naik udah itu hancur susah belajar di masa kayak gitu riset susah. Cuman jadi dari dulu kenapa? Pertama karena saya gak suka produknya itu yang saya bilang. Bukan apa-apa ya saya bilang saya gak suka produknya. Saya gak suka produknya karena menurut saya ini benar-benar itu kayaknya mempermudah para pelaku kejahatan koruptor dan lain-lain untuk mencairkan dan menyembunyikan asetnya. Terlapas ada yang bilang wah lu munafik lah segala macam istilahnya lu lu gak ini kripto juga koruptor ya tetap koruptor iya sih kayak gitu. Benar juga kalau ngomong kayak gitu cuman ya at least saya gak berparan disitu. At least saya gak membantu mereka mempermudah mereka. Itu salah satu poin yang saya bilang. Saya kurang suka bukan apa-apa saya kurang suka mungkin someday saya berubah seperti saya saya bilang blockchain teknologi setelah belajar saya setuju blockchain teknologi itu bagus. Dibutuhkan di masa depan? Yes. Tapi blockchain teknologi sama uang digital atau uang palsu itu beda gak harus sama. Blockchain ya blockchain uang palsu ya uang palsu. Kayak gitu. Uang digital ya uang digital. Beda. Itu beda. Dibuatnya sama blockchain oke sama mesin cetaknya sama. Pakai teknologi blockchain. Tapi blockchain bisa dipakai di mana-mana kok. Bank juga bisa pakai blockchain. Bukan berarti bank nyimpen uang palsu kan. Gak boleh dilarang pemerintah bank nyimpen uang palsu. Tapi dia bisa pakai teknologi blockchain. Seperti itu. Jadi itu saya bilang saya kurang suka dan saya nantang dia kalau anda melihat pasar kripto ini begitu menarik kenapa anda gak nyatak sendiri? Karena saya tahu dia punya banyak duit. Kapan lagi ini satu ini kembali lagi sebelum hancur sebelum dihancurin sekarang ya saya ngobrolnya. Kapan lagi nah kapan lagi saya bilang gak pernah ada dalam sejarah dunia orang nyatak uang palsu nyatak uang palsu itu diidolah-idolakan diidam-idamkan diberitakan di mana-mana dan gak ditangkap polisi. Kalau zaman order baru dulu anda nyatak uang palsu dikarungin anda. Uang digital itu kan uang palsu. Terlepas dari anda suka uang palsunya itu hak anda. Terlepas dari seluruh dunia itu suka uang palsunya itu hak masing-masing. tapi uang yang tidak diakui di negara manapun tidak di print di backup oleh pemerintahan manapun itu namanya uang palsu. Iya kan? Saya boleh buat koin-koin plastik saya bilang ini uang mata uang arga. Kalau zaman dulu sebelum zaman gila ini bisa diberikan wah lu buat uang palsu. Emang itu uang dari negara mana? Di sisi lain saya boleh mengambil mata uang real mata uang real itu dari Brazil real dari Brazil gitu. Saya pakai di Indonesia saya bawa ke Indonesia saya kasih bisa gak dibeli di Indonesia? Gak bisa. Tapi apakah itu uang palsu? Bukan. Itu uang Brazil. Tapi uang yang tidak diakui negara manapun kalau pakai konsep nama itu namanya uang palsu. kayak gitu. Jadi saya bilang ini kan ini zaman paling edan dimana orang buat uang palsu bangga dan bisa kaya. Kenapa Anda gak buat aja? Kenapa harus lama? Karena saya bilang pertama riset riset itu lama. Riset itu gak sejam dua jam jadi. Gak seminggu dua minggu jadi. Saya gak punya resource buat itu. Gak punya knowledge itu. Kalau Anda backup pun belum tentu risetnya jadi marketnya masih tumbuh. kenapa gak nyatak sendiri aja? Gak orangnya sendiri seperti saya bahas di podcast sebelumnya. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Kayak gitu. Jadi ya itu sih buat seminar dan lain-lain. Itu pandangan saya sih. Kayak gitu. Oh apa? Kinerja portfolio bagus kok. Tahun ini aja masih positif meskipun IHSG negatif. Kembali lagi saya lihat pertumbuhan portfolio itu jangka panjang ya. ada bulan-bulan dimana saya untung 30 persen kalau setelah nyeturun 70 persen kan sama aja. Usul Pak Undang salah satu komisaris Bursa Indonesia untuk di interview di podcast ini. Ini banyak banget yang ngelike. Ya saya bukan gak mau undang cuman saya percaya ya harus ada prinsip win-win kan saling menguntungkan atau hubungan baik. Sayangnya saya gak punya hubungan baik baik satu pun direksi bukan musuhan ya simply gak punya koneksi hubungan aja terhadap direksi Bursa juga direksi Bursa yang periode ini dan juga apa ya dan juga apa juga komisarisnya. Jadi saya ngundang gak ada dengan hubungan baik terus positifnya apa? Kalau bagi saya yang buat podcast mungkin dapat viewers walaupun viewersnya pun gak bayar kan. Dapat exposure atau saya bebas ngebully nanya yang berat-berat kayak gitu buat mereka untungnya apa? Kalau saya tanya kenapa data broker summary tetap harus ditutupi kalau dulu alasannya ini kenapa bulan Juli nanti broker summary harus disembunyikan pasnya market padahal market udah sepi. Dulu alasannya karena marketnya terlalu rame sekarang kan udah sepi kenapa harus masih ditutupi? Kalau saya nanya itu secara live tentunya dia gak enak saya sih anak-anak aja nanya jadi untungnya buat mereka apa? Kayak gitu. Jadi bukannya gak mau cuma saya rasa nyobapun yang akan ditolak dan saya gak punya something to offer ke mereka. Gitu sih. Ingat kayak gagalan ada jualan tau bukan kunci sukses karena jualan tempe. 32 day. Oke lanjut. Coba berhenti deh nyebarin FAT. FAT food. Apa sih? Ya saya tahu sih itu istilah kripto. Kripto itu mata uang masa depan. Sekarang kripto hype di mana-mana dan gak lama lagi akan jadi mata uang universal. Kok mirip sama yang tadi? Tesla juga udah bisa dibeli oh ini udah lama ya udah pake bitcoin ya Amerika udah bisa beli property. Bentar lagi semua orang akan pindah ke kripto. Sekarang sepi pakar saham juga pindah ke kripto. Kreatif trader kapan? Jangan sampai jatuh miskin karena terlalu gengsi untuk berubah loh. Hahaha. Mirip sih ya pertanyaannya kayak tadi. Kenapa ya? Saya udah bahas kenapa saya gak pindah awal-awal. Ya basically karena saya gak suka dan sama di bursa saham juga saya saya dari saya pernah cerita di beberapa podcast sebelumnya mungkin di season 1 saya bilang saya sampai detik ini gak pernah sekalipun beli saham rokok. Saya gak bilang saham rokok jelek saya gak bilang saham rokok bakal turun fundamentalnya jelek dan bandar mulai jadi ya enggak cuman saya gak beli saham rokok karena saya gak suka produknya. Kurang lebih prinsip yang sama saya miliki di kripto. Kayak gitu. Dan yang lain juga adalah walaupun mungkin someday saya berubah pandangan cuman nanti saya gak tau saya gak pernah riset gak pernah belajar saya gak mau kayak yang saya harapkan saya bilang itu nasib saya ditentukan sama tweetnya Elon Musk. Gimana kan analisanya tweetnya Elon Musk? Kayak gitu. Gimana kalau saya lagi tidur tiba-tiba dihancurin turun 40% ya. Saya sih gak suka seperti itu. Ada yang suka ya silahkan. Kayak gitu. Ini teslah udah cuman mengenai diterima jadi menurut saya adalah Anda harus membedakan dianggap uang dan diterima. Contohnya kayak gini. kami mengadakan workshop. Workshop kami harus dibayar secara uang. Workshop kami misalnya workshop bandarmologi misalnya harganya 5 juta. Tanda bahwa workshop saya adalah menerima uang adalah harganya 5 juta. Rupiah. Misalnya lagi hype tahu nih. Harga tahu lagi digoreng-goreng. ada yang nawarin ke saya. Boleh gak saya daftar workshop daftar workshop saya bayar pakai tahu ya. Tahu satu truk. Dan saya tahu saya tahu jual tahu saya bisa jual tahu dengan mudah. Dan saya hitung tahu satu truk harganya 6 juta. Mungkin saya terima. Workshop CTS bisa dibayar pakai tahu. Tapi apakah tahu itu sekarang jadi uang ini uang digital atau uang apa? Bukan. Kalau tahu saya anggap sebagai uang harga workshop bandarmologi itu harganya ikut workshop bandarmologi harganya satu truk tahu. Bisa menerima rupiah. Rupiahnya seharga satu truk tahu. Itu artinya sekarang saya menganggap tahu lebih berharga dari uang. Karena workshop saya harganya satunya tahu. Satu truk tahu itulah kalau mau ikut workshop. Jadi kalau Anda punya uang silahkan Anda beliin dulu tahu satu truk bayar ke saya. Atau bayar pakai uang nggak apa-apa tapi seharga satu truk tahu. Sekarang realitanya kan nggak kayak gitu di kripto. Harganya pakai rupiah, harganya pakai dolar, harganya pakai ini. Cuman ada yang nyeleneh boleh deh dibayar pakai kripto. Tapi harganya nggak dalam kripto. Kayak gitu. Misalnya rumah harganya 3 BTC. Harganya 3 BTC. Mau BTC-nya 100 juta, 600 juta harganya tetap 3. Nggak, nggak kayak gitu kan. Harganya dalam rupiah bisa kalau mau dikonversi pakai BTC. kayak gitu. Lu bayar pakai BTC. Gitu aja sih. Nggak sedang mengatakan berubah. Kalau gengsi, jangan terlalu gengsi berubah sih. Saya nggak gengsi sama sekali. Saya bahkan udah ngajarin saya belajar banyak tentang startup. Karena menurut saya lebih pro ke sana masa depan. Saya tahu bursa saham apalagi Indonesia butuh refresh, sedang krisis dan lain-lain. Saya tahu kok. Saya yang pertama ngomong adanya krisis bandar di 2021 ini. Ketika orang masih bilang koreksi biasa saya bilang ini krisis bandar saya bilang ini sangat bahaya kalau berkepanjangan dan sampai sekarang masih berkepanjangan dan kita lihat kan efeknya. Saya sendiri mulai riset mulai ini mulai beradaptasi saya pun nggak mau gengsi berubah cuman ya udah kebanyakan saya bahas tentang kripto. Selamat sore tim CTS turut sedih ketika website CTS diblokir Kemen Kominfo Kementerian Kominfo semoga tidak ada masalah lebih serius dan mengancam ke depannya semoga masalahnya bisa teratasi dengan baik thank you doanya ya harapan kami seperti itu mungkin sedikit update sampai saat ini kami sudah menghubungi Kominfo menghubungi Kominfo dan Kominfo sudah membalas alasan kenapa diblokir karena ada satu pihak supaya tidak tambah hot saya tidak akan untuk sementara tidak bisa ngomong pihak mana tapi intinya ada pihak yang meminta Kominfo untuk memblokir website kami Kominfo sendiri tidak melihat ada kesalahan atau apa simply ada request dari pihak tersebut dan diblok dan saya langsung menghubungi pihak tersebut pihaknya pun sudah membalas cuman ya lama progresnya lama progresnya jadi ya gimana lagi kayak gitu karena ya Kominfo gak akan membuka blokirnya tanpa persetujuan dari pihak tersebut kami sudah ini sudah email kami sudah 3 kali email 3 atau 4 baru dibalas sekali tapi ada jadwal meeting kalau gak salah minggu depan kayak gitu mudah-mudahan dapat solusinya segera sehingga kalaupun ada artikel-artikel bandarmologi yang yang dianggap merugikan atau diminta ini kami bersedia untuk takedown tapi ya kamu baru bisa ngomong itu di meeting nanti kayak gitu di meeting nanti karena ya saya juga males ngurus-ngurus seperti ini saya gak tahu apakah cuma dibalas satu kali udah itu gak di respon lagi karena dua email kami setelahnya pun belum dibalas cuman kalaupun kayak gitu ya kami ya coba datangin ke kantornya cara win-win solution jadi untuk artikel bandarmologi untuk sementara ya inilah untuk website untuk sementara dalam kondisi terblokir tapi bagi rekan-rekan kembali lagi untuk menghindari adanya ini penipuan kalau anda mau cari produk kami dan lain-lain anda bisa klik link di description ini di apa di halo cts dan lain-lain link-link disini di instagram kami pun anda bisa lihat produk workshop dan lain-lain supaya anda jangan pernah nge ini jangan pernah mendaftar transfer segala macam seperti saya bilang ini atas nama orang lain bukan atas nama saya atau bukan link yang langsung dari youtube cts atau telegram cts atau instagram cts kayak gitu jadi jadi kami udah buat backupnya dan lain-lain supaya gak ada penipuan lebih lanjut karena bisa dipermasalahkan lagi gak ada penipuan lebih lanjut kayak gitu nih update-nya kurang lebih kayak gitu doakan aja biar gak ada masalah lebih serius cuma ya kalaupun harus terus diakses sama VPN ya mau gimana lagi lah kita harus paham bahwa ada banyak kepentingan yang harus diinikan oleh pihak-pihak tertentu yang harus dibela oleh pihak tertentu oke selamat sore tim cts turut sedih oke udah kok sedih mulu oke bang bahas dong strategi ala bandarmologi kalau data kalau kode broker summary jadi ditutup please bahas up guys biar dibaca kami sudah melakukan riset beberapa riset sudah jadi sedang kami coba cuma kalau dibahas sekarang apa gunanya datanya belum ditutup nah datanya belum ditutup kami gak ya intinya kami udah buat beberapa sistem beberapa ini kami pun udah menyiapkan tools bandarmologi kan akan di update nanti pasca penutupan data broker summary semasa market akan di update kami siapin materinya tapi event buat alumni workshop bandarmologi pun kami mengatakan sama biarkan kami dulu belajar biarkan kami dulu riset nanti kalau datanya sudah jadi ditutup saya masih berharap supaya gak ditutup nanti kami ajarkan riset kami adjust dan lain-lain karena kalaupun anda ajarin kami ajarin sekarang ke mereka anggaplah ke VIP ini alumni workshop gak akan mereka pakai mungkin datanya masih ada kayak gitu jadi gak ada yang ini kayak gitu gak ada yang bisa di ini kan yang gak ada yang bisa di share karena ya ya datanya masih ada kayak gitu datanya masih ada kayak gitu jadi itu sih susah sih kan data yang masih ada sekarang ya harapan kami sih selalu ada oke lanjut 30 menit sedikit lagi pak menurut saya pemblokiran website CTS pasti ada hubungannya dengan dokumen investasi ilegal yang dirilis oleh OJK menurut saya Pak Arga tidak bisa santai aja karena ini adalah pencemaran nama baik terhadap CTS yang jelas-jelas tidak pernah menawarkan money game benar saran saya bapak harus membela diri untuk tuntut dan tuntut balik karena untuk bisa maju bursa kita harus dibersihkan supaya bandar gak bisa seenaknya memblokir orang-orang yang bisa mengedukasi investor retail seperti Pak Arga maju terus Pak Arga kalau kita benar jangan takut karena kalau orang benar takut maka orang-orang salah lah yang akan menguasai negeri ini waduh dalam banget saya gak takut simply gak terlalu peduli sih apa ya ya itu sih saya bukannya takut cuman saya bukan orang yang sepercaya itu sama apa ya sama menuntut segala macam akan menguntungkan saya mungkin bisa memuaskan ego saya cuman saya gak percaya itu akan menguntungkan saya saya lebih percaya lebih baik beradaptasi terhadap satu kondisi cari solusi daripada harus nyerang seseorang yang misalnya sedang nyerang saya kurang lebih kayak gitu beradaptasi mungkin kesannya penakut ya gak apa-apa tapi bagi saya yang penting itu saya yang menang by the end of the day saya yang menang dia mau kalah mau menang mau diem mau mati terserah yang penting saya akhirnya menang itu prinsip saya jadi dalam kondisi apapun saya belaz saya reset jadi basically saya seperti itu saya gak terlalu suka karena menurut saya ngabisin energi ngabisin pemikiran dan lain-lain dan belum tentu menang anyway lawannya siapa dulu kan kayak gitu ini itu saya pribadi ya gak sedang ngomong prinsip ini nah kasus ini saya pribadi orangnya seperti itu dalam banyak hal yang penting saya tumbuh saya semakin baik saya ngerasa diri saya menang saya gak harus melawan atau menghadapi kayak gitu ini kalau saya anggap gak adil ya udahlah atau ya tergantung ya tergantung mungkin kalau urusannya di kerjaan saya kurangnya lebihnya kayak gitu cuman urusannya di keluarga pribadi mungkin lain cuman ini kan urusannya kerja kayak gitu kalau dibilang misalnya pencemaran nama baik karena kami gak jelas-jelas gak pernah money game benar cuman menurut saya pencemaran nama baik itu kalau saya buat produk investasi tanpa izin dan disebut money game jadi dibilang produk investasi saya disebut money game itu mencemarkan nama baik produk investasi saya tapi kan saya gak nawarin dua-dua money game produk investasi gak jadi apa lagi yang mau dicermarkan orang juga tahu saya gak nawarin itu semua yang ikut ya boleh cari buktinya kami gak pernah menawarkan itu semua di podcast gak pernah di website gak pernah website yang di blog gak pernah di instagram gak pernah jadi saya gak itu bukan saya kayak gitu jadi saya gak ngerasa ada pencemaran disitu dan kalaupun saya merasa menurut saya sangat gak wise saya menuntut misalnya kalau dalam contoh yang bapak ini bapak atau ibu ini ini adalah OJK menuntut mereka ngangkat ini even mungkin saya merasa benar saya rasa ya karena itu mungkin saya bisa menang mungkin saya bisa kalah tapi yang pasti mungkin BEI gak akan dimenangkan atau bursa efek atau IHSG atau investor tidak akan dimenangkan dengan pertikaian ini itu yang saya rasa paling ini kasihan misalnya saya harus nguntut ngerepotin harus effort dan lain pemberitaan dan lain-lain buat apa siapa yang akan menang kayak gitu kasihan misalnya kalau kita bahas misalnya OJK kasihan mereka udah ini lagi zaman-jaman susah banyak penipuan banyak investasi ilegal banyak perubahan di market kayak gitu dan kasihan gitu bahkan kita tahu misalnya reksadana-reksadana yang diawasi OJK banyak yang gak bisa dicairkan sampai sekarang itu aja mereka butuh effort butuh dukungan kita supaya mereka bisa meng-cover semua kesulitan yang ada masa saya harus nyulitin lagi saya mempersulit lagi kayak gitu karena ya banyak ya kita tahu ya gak seindah itu realista dunia investasi di Indonesia kayak gitu jadi mereka sudah banyak urusan saya gak mau ngerepotin lebih dalam lagi itu aja sih saya gak ada nama baik dicermarkan ini urusan kerjaan saya lebih prefer beradaptasi adjust daripada ngehebohin mempertahankan satu hal yang belum tentu worth it dipertahankan tapi abis tenaga abis effort sebentar saya bisa melakukan yang lain gitu Pak Arga mohon dijawab sudah tiga kali episode pertanyaan saya belum muncul saya belum muncul di podcastnya bagaimana pendapat Pak Arga tentang robot trading forex dan gold apakah scam atau real contoh robotnya dijual net 89 fin 88 atau trade gold terima kasih mohon bantuan like-nya agar saya masuk ke podcast terima kasih saya gak tahu apa itu net 89 fin 88 atau trade gold gak tahu jadi saya gak bisa ngomong itu scam atau real tapi saya tahu cara jualan robot trading forex karena saya ada kenalan jualan robot trading forex jadi intinya anda buat indikator sama sih jualan trading forex pun kurang lebih sama jualan indikator jualan sistem jualan robot lah kita gak usah ngelebar kemana jualan robot yang ngasih tahu kapan buy kapan sell enaknya forex itu anda bisa long bisa short bisa beli bisa jual jadi anda buat robot setiap hari kalau robotnya nyuruh beli anda beli anggaplah anda beli 1000 dolar apakah pasti untung belum tentu belum tentu pasti untung kan tapi anda beli 1000 dolar perintah robot itu di waktu yang sama anda jual 1000 dolar jadi anda lock posisinya kalau gak salah di forex namanya lock beli dan jual jadi anda gak mungkin kehilangan duit tapi karena anda beli dan jual uang anda gak akan berkurang tapi tiap malam anda bisa dapat screen cap untung 4 juta untung 5 juta udah apa withdraw 10 juta karena ini sebenarnya uang yang sama aja putar-putar akun satu rugi akun satu untung akun satu rugi akun satu untung itu cara jualnya yang saya tahu gak kenal yang jual cara jualnya terus dapet duitnya dari mana ya dari robotnya jualan robotnya seperti itu itu yang saya tahu apakah Nets 89 FIN 88 Auto Trade ini seperti itu atau gak produknya aja saya gak tahu cuman itu udah lama lah robot trading kayak gitu udah lama jadi itu sih pendapat saya cuman kembali lagi saya gak tahu produk ini apa sama sekali pun sebagian saya baru denger malah jadi ini gak mencerminkan produk ini cuman itu mencerminkan teman saya ya kenalan saya yang kerjanya jual robot trading dan hal lain yang saya ketahui adalah ya saya udah sering cerita anda boleh tanya dari 100 orang teman anda yang udah trading forex yang pernah trading forex atau anda punya grup whatsapp isinya berapa 200 orang misalnya maksimum anda tanya tuh di grup whatsapp itu berapa yang pernah trading forex dan berapa yang misalnya udah trading 5 tahun lalu sekarang masih trading atau cuan terus mungkin anda gak akan ketemu satupun kalau di saham anda ketemu banyak orang yang udah trading puluhan tahun di saham ketemu banyak di forex saya sih gak ketemu kecuali dia jualan ya jualan training jualan robot atau broker itu bisa panjang di kripto saya gak tau ini yang tadi ya kok ulang-ulang oke lanjut kenapa CTS jadi sering ribut sama bandar sampai data broker summary harus ditutupin dan sekarang artikel bandarmologi harus di blok sama kominfo apakah memang CTS sedang ribut dengan salah satu bandar besar di BWI yang saya tau gak kami gak sedang ribut cuma yang yang saya tau juga bandar lagi krisis dan orang krisis orang tertekan emosi biasanya mencari pelampiasan ya mencari apa ya apa yang gak harus dibabat kalau bisa dibabat ya babat aja dulu kayak gitu karena masalahnya mungkin gak bisa diatasi dengan mudah pandangan kami sih itu aja sih karena kalau anda ngomong karena CTS ngebahas bandarmologi jadi kemarahan ini Januari lalu kami ngebahas November lalu kami ngebahas ketika marketnya positif semua orang masuk gak ada yang marah ke kami broker summary gak ada rencana dicabut dan lain-lain even waktu nge-lag-lagnya itu sistem gak ada tuh rencana penutupan mata investor retail di jam bursa gak ada waktu nge-lag-lagnya Januari Feb Desember Januari lalu November lalu ketika market mulai sepi ketika market mulai sepi krisis bandar mulai ini kan krisis bandar dari tengah Januari ketika itu terjadi barulah mulai tuh orangnya mulai murka nih bandarnya mulai murka jadi nyari ini nyari ya inilah wajar seperti saya bilang kalau saya stres pun seringkali orang yang di sekitar saya yang sebelumnya gak ngeganggu jadi mengganggu saya karena kondisi yang memang lagi gak enak di sayangnya jadi yang pasti gak ada gak ada pesan khusus dari orang yang saya ketahui sebagai bandar atau apa beberapa bulan terakhir gak gitu sih gak ada ini yang pasti kalau anda ngomong viewers website kami lebih banyak November lalu lebih banyak viewers youtube kami lebih banyak November Desember lalu pembahasan bandar blogi lebih menarik pada saat itu cuman ya gak ini apa ya gak waktu itu gak di blog kan blog resumpernya gak di blog website kami gak di blog dan lain-lain tapi kondisi aja yang susah oke Pak Harga bilang ada investor strategik ada investor retail jadi investor ada apa aja pak tingkatannya gimana retail paling rendah yes retail paling rendah investor strategik itu lagi bahas di IPO biasanya IPO itu kalau anda pesan gak akan kebagian anda retail rakyat jelata itu gak kebagian dapet dulu investor investor strategis mereka bisa mereka bisa ngebandarin sahamnya nanti jual retail mungkin gitu aja sih ini karena kurang jelas pertanyaannya Pak Harga mengapa banyak trader senior yang jam terbangnya terlalu tinggi selalu bilang bahwa bandar MNC Group sangat susah dibaca pergerakannya apa alasan utamanya apakah bapak juga tidak bisa mengikuti pergerakannya mohon pencerahannya saya pernah bahas tentang saya sebutnya si madam dulu 3-4 tahun lalu saya pernah bahas tentang bandar MNC dimana strategi yang dia gunakan memang bisa diberikan berbeda bahkan kadang-kadang bertolak belakang dengan bandar-bandar pada umumnya saya pernah bahas di artikel di website misalnya website-nya sekarang di blokir cuman saya pernah bahas itu ya itu pertama jadi memang gaya mainnya berbeda kayak gitu bandar MNC Group jadi susah dibaca ya karena berbeda ya jadi kita kan terbiasa ini mungkin susah ya bisa diberikan susah bisa diberikan enggak ya lumayan susah lah enggak susah itu kayak gitu alasan utamanya itu mereka banyak yang mereverse strategi saya yang artikalnya sekarang udah di blokir karena saya enggak pernah buat video tentang itu apakah bapak juga tidak bisa mengikuti pergerakannya saya udah lama banget enggak trading saham MNC karena saya punya hubungan cukup baik dengan grup tersebut walaupun saya enggak ada hubungan langsung dengan bandarnya tapi ya saya enggak maulah ada nama saya tiba-tiba jadi copet di saham itu kayak gitu wah ini harga jekaro-karo nyopetin saham gue saya enggak mau kayak gitu jadi saya enggak bisa bilang apakah saya masih bisa atau enggak mengikutinya karena saya udah cukup lama enggak beli saham MNC kayak gitu kalau beli pun singkat ini singkat ini pokoknya saya enggak benar-benar nyopet serius gitu nunggu satu patternnya ininya enggak kayak gitu sih tapi memang gayanya agak berbeda panjang ini udah 44 menit berarti terakhir aja boleh cerita dikit tahun lalu saya masuk saham awalnya coba-coba dulu masuk sedikit dan profitnya bagus akhirnya saya masuk lumayan besar 2,5 M tapi ujung-ujungnya malah nyangkut parah dan kepaksa cut loss rugi hampir 500 juta wah lumayan bulan Maret saya diajak coba-coba ke kripto profitnya malah lebih bagus akhirnya saya keluarin uang dari saham masukin ke kripto tadi tapi sekarang modal 2M tinggal 700 juta waduh aduh jujur saya sudah mau menyerah trading saham dan kripto tapi kalau mau coba ganti ke yang lain juga saya takut kejadiannya sama waktu saya coba-coba profit waktu masuk besar malah rugi kira-kira kenapa ya bisa seperti itu kalau di saham saya cukup mengerti kalau copet masuk kebesaran memang akan dihajar bandar tapi kalau kripto kripto kan pasarnya global tapi tapi kenapa dibanting juga ya kalau kripto saya gak tahu kenapa ya kripto ya timingnya dibanting ya anjur kayak gitu kan cuman sama aja jadi apakah anda kebesaran atau enggak saya rasa tergantung koinnya juga karena ya intinya ketika istilahnya ketika orang rame ketika banyak orang mau menukarkan uang benerannya dengan uang digital atau uang palsu itu wajar kalau pemilik pemain besar akan meraup uang beneran anda ngasih uang palsu anda itu ya tinggal masalah waktu kayak gitu waktunya kapan kayak gitu walaupun ya podcast kemana saya bilang ada juga yang meraup itu buat kemanusiaan buat korban India tapi intinya uang anda diambil dikasih meme uangnya dipakai buat itu penangan covid di India pun bisa aja seperti itu cuman ya kembali lagi jatuhnya kan tinggal digituin jadi tinggal menunggu waktu jadi untuk jatuhnya di saham di crypto ini cuman saya enggak lihat ada pertanyaan kenapa bisa oh kenapa bisa seperti itu kenapa dan saya takut waktu coba-coba profit waktu masuk besar malah rugi mungkin saya bahas disitunya aja karena ini waktunya udah mau habis juga mungkin disini dia bilang awalnya profit awalnya coba-coba di saham profit masukin 2,5M rugi 500 juta udah itu pindahin berarti sisanya kurang lebih 2M ya 2M pindahin masuk 2M ini rugi jadi sisa tinggal 700 juta ini malam ini ketika podcast ini dibuat kripto lagi hancur 30-40% mungkin udah tinggal 200-300 juta juga ini saham nilainya cuman kembali lagi kenapa jadi salah satu yang seringkali menjadi jebakan baik saham maupun kripto bagi orang yang mulai belajar adalah anda seringkali pakai mindset bisnis konvensional di kripto dalam hal keuntungan dan kemampuan anda melakukan aktivitas tersebut contohnya kayak gini kalau anda jualan tahu modal 100 juta tiba-tiba dalam seminggu untung 15 juta 15% atau untung 20 juta 20% dari modal anda jualan tahu maka anda bisa pede wah saya udah mulai bisa nih jualan tahu mungkin saya bisa ngasih modal lebih banyak jualan tahu karena jualan tahu itu butuh banyak pekerjaan banyak hal banyak yang dilakukan banyak effort yang dilakukan banyak knowledge yang dibutuhkan untuk jualan tahu dan untung untuk untuk untung 20% dalam seminggu jualan saham gak harus jualan kripto gak harus anda bisa beli kripto udah itu anda lupa passwordnya 3 minggu lagi anda buka tiba-tiba lagi digoreng untung 100% anda gak ngapa-ngapain itu simply anda beli simply anda lupa password simply bandarnya ngegoreng itu yang buat anda untung digorengnya bandar bukan effort anda kriptonya lagi digoreng juga saham sama biar fair saham juga bisa kan anda beli saham tiba-tiba anda ini tiba-tiba anda lagi sibuk minggu kemudian udah naik 20% bisa karena kebetulan aja anda beli mungkin anda gak tau bandar armologi gak tau teknikal gak tau fundamental gak tau semua simply beli 2 minggu kemudian digoreng seminggu kemudian digoreng harganya 20% anda jual kayak gitu sangat berbeda loh bagi saya anda bisa untung 20% jualan tahu dengan jualan kripto sama-sama 20% jual sama-sama 20% sangat berbeda kemampuan anda jadi menurut saya ini masalah yang dialami bapak ini atau bapak atau ibu ini kembali lagi gak ada fotonya adalah dia ngerasa dia bisa ketika dia coba-coba dikit untung masukin besar rugi karena banyak jadi kalau gimana ya jadi saya selalu bilang kayak gini kalau anda mau tahu bagus atau jelek anda trading saham bandingkan dengan EHSG atau bandingkan dengan satu saham misalnya nih misalnya saya pernah ditanya seminggu lalu pas di bulan-bulan temen saya nelfon temen saya nanya gak lu se ini gua kan temen lu gak lu profit sebulan berapa sih target target profit trading sebulan pakai bandar melugi lulu berapa sih gitu dia nanya kan dia temen saya males jawab gitu saya bilang target berapa berapa saya gak pernah nargetin gak pernah ini kenapa karena banyak hal yang bukan yang saya ngelakukan kan saya cuman beli beli sambil akumulasi bandar bandarnya naikin saya jual yang naikin bukan saya jadi banyak disitu yang bukan effort saya kalau bandarnya lagi krisis saya gak bisa ngapa-ngapain saya gak bisa bantu selesai krisis saya gak bisa ngegoreng sendiri jadi saya bilang goal saya setiap tahunnya adalah kinerja saya 2 kali IHSG kalau naik kalau naik misalnya IHSG naik 50% saya pengen target saya portfolio saya naik 100% kalau kalau IHSG kalau IHSG cuma naik 5% ya saya naik 10% aja udah memenuhi target dalam setahun sementara kalau rugi saya pengen kerugian saya lebih kecil daripada turunnya IHSG seminggu ini IHSG turun portfolio saya turun lebih sedikit saya sudah happy walaupun ya mungkin saya gak untung ya saya gak untung sih walaupun ada beberapa saham saya naik saya gak untung seminggu ini saya gak untung seminggu ini karena beberapa saham saya turun yang saya cuekin turun tapi penurunan saya lebih kecil ya penurunan IHSG saya sudah happy jadi selalu gunakan parameter itu misalnya anda beli kripto anda beli bitcoin anda mungkin beli bitcoin dari Januari sampai Febru Maret yang harga naiknya 200% jadikan 200 meter itu sebagai parameter saya trading dari Januari sampai Maret bitcoin dari Januari sampai Maret misalnya naik 200% untung anda berapa di bitcoin berapa persen kalau untung anda cuma 15% 20% wah lumayan 20% juga iya lumayan tapi anda untung 20% di aset yang naik 200% jadi bisa-bisa orang yang ketiduran aja untungnya lebih banyak dari anda yang lupa password support aja untungnya lebih banyak dari anda jadi jangan merasa pede dulu karena yang naikin bukan anda yang ngancurin juga bukan anda kalau hanya anda karena hanya karena anda profit ini hanya karena anda profit 20% anda anggap lumayan 30% lumayan di aset yang naik 100-200% itu anda belum hebat disitu jangan nekat dulu top up modal ini berlaku di saham iya di kripto iya dan aset-aset sejenis iya jadi anda harus punya parameter kalau kripto naik 100% kalau anda bisa untung 120% berarti anda good kalau kripto turun 50% anda cuma rugi 30% berarti anda bagus kalau kripto naik 100% anda anda untuk 30% kalau kripto turun 50% anda rugi 70% berarti anda jelek banyak orang masak kayak gitu karena kebetulan parameternya dipakai ketika dia nyoba-nyoba untung besar tapi kembali lagi selalu bandingkan dengan parameter dengan yang anda beli hanya karena anda untung 30% sebulan anda merasa hebat semua masa depan ditukarkan ke kripto atau tukarkan ke saham saya ngomong yang sama bulan januari lalu saya pengen bilang saya coba untuk fair krisisnya ngomong yang sama jangan melakukan itu karena itu membahayakan masa depan anda baik di saham atau di kripto sabar lihat dulu parameternya naiknya berapa lama berapa banyak anda profitnya portfolio naik berapa banyak kalau anda sudah bisa lebih banyak daripada kenaikan aset berarti anda sudah bisa dibilang anda mulai jago apalagi anda konsisten seperti itu baru anda bilang jago untung 100% dalam 5 hari itu belum tentu ada jago kalau asetnya naik 300% mungkin hanya lupa password itu bukan jago beda jangan samakan jualan tahu kurang lebih seperti tahu oke saya rasa ini aja untuk podcast kali ini silahkan kalau teman-teman punya pendapat punya komentar punya ini silahkan tulis di kolom komentar jangan lupa jangan lupa kalau ada pertanyaan yang anda suka anda like supaya bisa kami bahas di Q&A selanjutnya yang banyak like oke thank you semua sehat selalu semangat selalu meskipun kondisi market sedang kurang baik karena badai selalu sementara dan selalu akan berlalu itu yang saya percaya dan kita be safe aja nanti badai akan berlalu selalu seperti itu saya udah 10 tahun lebih di beli saham selalu seperti itu oke see you next time